cheers aku ambil sebelah aku ambil sebelah wow hello guys welcome back to my youtube channel jadi ini koko lagi pasti makan ikan di pondok kewagetan gede gede ini lokasinya di pinggir kota medan bukan pasti kota medan tapi tempatnya beneran bagus banget guys dia kayak asli asli gitu penasaran? cek ini oke ini guys kita order dulu apa yang spesial? ada gurame goreng terbang gurame terbang? itu gimana itu? itu dia digoreng dulu bisa terbang gitu ya? bisa terbang gitu? dia kulitnya di pilat gitu ya? boleh gurame terbang satu terus kalau ayam apa yang spesial? ayam sambal pecah sambal pecah? boleh sambal pecah satu ayam bakar enak? enak kok ayam bakar boleh satu kalau cumi cumi tauco satu apa lagi? udang? udang apa yang rekomen? udang mentega udang mentega itu pakai saus gitu ya? oh yang kayak dipotohin ya? iya kok oh yaudah udang mentega satu oke udang bakarnya boleh deh udang bakar udang bakar mau berat ons udang bakarnya 3 ons terus ada apa lagi yang enak? sayur ada gado 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 ya ini apa ini? nasi campur ya? nasi campur telaga oke boleh nasi campur telaga satu sama minumnya kelapa muda diulangi boleh kok? boleh gurame gurame terbangnya satu ayam bakar satu ayam sambal pecah satu cumi tauco nya satu udang mentega satu udang bakarnya 3 ons nasi campur telaga satu kelapa mudanya satu udah sambalnya yang banyak ya? iya kok oke guys sudah datang makanannya udang bakar ini udang bakar ini udang bakar? iya udang bakar udang mentega udang mentega ini sambal pecah? iya oke ini cumi tauco ini cumi tauco ini cumi tauco oh ini miguran miguran terbang ayam bakar? iya oke masih ada lagi berarti ya? iya tinggal apa lagi ya? gua lupa iya iya ini mungkin kita semua udah datang dan banyak banget gak mungkin kuku abisin sendiri ini kuku ada kedatangan satu tamu spesial cewek cakep tapi gak tau jomblo atau engga jadi kalian tunggu aja nanti tanya sendiri ini dia si angel udah datang halo halo oke udah siap makan? belum sih eh udah siap makan udah siap makan oh udah tadi udah makan di rumah? udah sih udah udah pernah kesini belum sih? udah pernah sekali udah lama udah lama sih udah lama oke jadi excited banget buat cobain jadi ini kalo misalnya kalian tau ini instagram ce angel apa? angelia marigo ada youtubenya juga ada jadi dia itu bahas konten tentang mukbang mukbang jadi sebenernya disini Koko cuma figuran guys jadi ini kita cuma lihat dia makan dong jadi kalo misalnya cici ini sendiri kira-kira bisa habis? bisa sih semua bisa? bisa oh yaudah yaudah jangan dong iya udah langsung kita makan aja ya oke oke ini namanya nasi campur telaga dia udah lengkap banget ini porsinya iya iya dia udah dapat cabai merah terus ini ada telurnya telur balado gitu ada urap ada tiampulas atau irilid tempe sambal sama ayam suwir sama ayam suwir kalo yang ini ini ada tempe sambal juga ada ayam suwir cuma cuma orang yang suci yang bisa lihat oke langsung makan aja ini ada apa namanya? udang udang mentega udang mentega ini gurami goreng terbang terus ini udang bakar ada cumi taucho ada ayam pecah dan ayam bakar ini ayam bakar terus udah ada sambal gitu ini guys ini sambal pecah ini sambal mata soalnya tadi waktu aku invite Cianjel katanya aku makan banyak bisa yang pening sambalnya banyak jadi kita udah siapin sambal super banyak ini ada yang belacan terus ada cabai hijau cabai hijau pintar ya? udah di paving ya? enggak belum oke langsung makan aja Cii mau makan yang mana dulu? eh terserah sih kayaknya laukku banyak banget deh ha? lauknya? boleh bagi aku aja deh ini ayam suwir sambal tempe oke oke kayaknya cobain makan dulu ya bingung gue mulai dari ayam dulu deh iya boleh ini Cici yang makan yang ayam sambal pecah aku makan yang ambakar raje noko saya diam makan saya makan tau ini noko nah buat temen-temen yang belum tau itu noko itu artinya tipu tipu ya kayak prank tapi dalam bahasa batak noko itu apa? gak tau gue bahasa sini lah bahasa sini jadi aku makan langsung dari sini aja deh aku cobain ayam sama cabenya hmm pedes masih inub ya? masih oke sih tapi ini wangi dari bawangnya tuh wangi banget asinnya juga pas sih ini ada yang sambut kita juga suka ini kita coba taruh di ayam bakar deh ini guys taruh di ayam bakarnya kita coba ini ayam pecah pakai nasi dulu ini guys ayam pecah dia pakai tomat-tomat gitu sama nasi cheers cheers pedes loh aku enggak, aku masih oke masih oke ya? hmm gimana? sambil pecah ini? tinggal sedikit hahaha aku ambil semua ya gak apa sopan kedua gimana kira-kira? enak kupo sama waktu pertama kali cici kesini? pertama kali kesini aku kayaknya bukan pesan ini kayaknya belum ada ini deh oh iya udah lupa juga sih berarti udah lama banget iya udah 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 kasih koko thank you satu piasanya koko bumbunya bumbunya kayaknya menarik soalnya kupas udangnya dulu bungunya enak sih menteganya semua pas dan ini masih panas-panas banget udangnya gede banget enak ya? udah abis makan sambal pecah yang pedes-pedes terus kena ini tuh enak banget sih iya iya jadi udah cuma kerja lihat pecahnya lebih asin lebih manis gurih muh hmm apa nih? kalo tadi ada udang mentega ini udah bakar oke thank you kepala udang paling enak ya koko gimana? kepala udang paling enak cimo kepalanya? dagingnya kasi aku dagingnya mau dagingnya dong tapi stasnya lumayan ya? lumayan gede ya? iya gede sih menurut aku ini gede santai-santai santai-santai nervous soalnya baru pertama kali ketemu kuliner koko hahaha udang bakar cheers ini bumbu yang menurut aku lebih rich sih dan bumbunya itu meresap juga disini iya jadi lebih suka yang bakar atau yang ini? dua-duanya ada masing-masingnya iya tapi kalo disuruh pilih dodohnya enak sih jadi gak bisa gini mau semuanya hahaha koko mau cobain sate lilitnya? gak apa, makan aja jadi aku tes sate lilitnya aku percaya review kamu hahaha sambal jadi sate lilitnya itu kayak daging cincang terus di eh ini di fried gitu ya? iya kalo misalkan sate lilit kan ada yang dibakar tapi ini kayaknya digoreng ya? iya digoreng ini bukan dibakar sih karena pas asingnya semua kayak bumbu-bumbunya itu kita gak tahu apa dan enak sih enak next ini deh kayaknya yang paling menarik sih ok burami terbang udah pernah coba? maksudnya di restoran lain burami terbang? pernah sih? lembur kuring oke lembur kuring girep ya? beda lah agak beda kayaknya agak beda bedanya apa? gak tahu hahaha pasti beda dong ini dia kulitnya lebih terbuka gitu ya dia kayak bener-bener terbang gitu sih terbang aku ambil sebelah aku ambil sebelah wow gede banget guys iya gede banget tapi kelihatan ini mereka gorengnya fresh sih jadi kayak dari mental langsung di fried gitu soalnya ada restoran kayak misalnya dia udah stop gitu tinggal dipanasin iya bener-bener kok ini semua nampak sih dari dagingnya ini dia masih kayak cantik banget masih putih masih bersih terus gak kering dia gak kering dia masih kayak moist gitu juicy-juicy sambal kicap sambal kicap oke kita coba ya sambal kicapnya enak gitu nice taste ini beda beda sambal kicapnya iya dia ada kayak cabenya di blender terus dia ada pakai cabai potong lagi dicincang gitu ya biasa kan kalau sambal kicap kan kalau di blender-blender aja kalau pakai potong-potong aja iya potong aja gitu tapi aku suka banget sih sama tekstur dari white liquid dia punya gurami dan dia gak bau sama sekali biasa kan gurami kan ada bau masir gitu ya bau tanah ini cabai belasang ya iya sambal kerasi kuek teh semua cabainya ini apa? cabai hijau ini yang cabai hijau enak ini enak juga dan ini gak terlalu pedas ini lebih pedas yang pecak tadi ya iya pecak tapi cabai hijau nya juga wangi sih cabai hijau kalau pengen tau dimana anaknya kalian harus datang kesini cobain 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 sendiri ini lokasinya dia dekat jalan menuju Kuala Namo jadi kalau misalnya kalian ke Kuala Namo itu cocok banget kalau misalnya kalian sesinggal kemari sambal matanya dia gak pedas kalau makan sama kuku ini barbar ayo Ci ok ok hai guys hmm 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 aku suka ini sih hmm soalnya sambalnya itu sambal matanya itu seger banget dia ada asem-asemnya pedas wangi asem asem seger 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 kalau misalnya kan dia pedas gitu doang nah pedas gitu doang sama wangi emang enak cuma kalau dibanding sama ini kan lebih enak iya lebih enak ini lanjut boleh ini ada cumi tauco ini ada cumi tauco ini gak usah lah oke ini ada cumi tauco ini cumi ini emang 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 cuminya ga lep ga lep ga lep ga lep nice ya emang Aku cobain pakai nasi Ada dapat tahunya gitu ya? Tahu kaya pucuk gitu ya? Tahu kaya pucuk gitu ya? Namanya pucuk kan biasa ya? Bukan tauke? Gak tau Beda ini beda apa namanya? Beda keluarga beda panggilannya Beda namanya Tapi totally ini Masakan itu Indonesia banget Masakan Indonesia Full Nusantara dan surprisingly Ini semua makanannya non-MSD Iya sih Bener Jadi buat anak-anak micin mungkin gak sesak Ini semuanya rasanya pas loh Manisnya semua Dia ada dapat Non-MSD tapi rasanya gak kalah ya? Gak kalah Enak Dan makanannya itu 100% semua halal loh Gak ada pokoknya Gak ada pokoknya yang kekimpin Yang hidungnya agak pesel-pesel ya? Oke Mubang saya hari ini Sebelum ke airport Mubang dulu Iya Mubang dulu Biar di bandara gak usah beli makan lagi Hemat ya? Salahnya mahal ya Harga di bandara itu bisa dua kali lipat, tiga kali lipat Iya bener-bener Jadi Iya sih Bener banget sih Sebelum ke bandara sih gak makan dulu ya Kalau misalnya kamu flagnya siang atau sore atau malam Kamu wajib banget disini sih Kecuali subuh ya belum buka Iya belum Jadi kira-kira diantara semua Apa yang paling cici demen gitu? Aku paling demen sama Udangnya Sama gurame Udang yang mana? Dua-duanya sih Dua-duanya sih Sama gurame Tapi semua enak sih Kayak ayam pesaknya juga enak Gak kalah sama yang itu di kota Makan lagi Aku pakai cabai itu sama sambal mata langsung Jadi telurnya ini full sama cabai Udangnya kok? Iya Mata-mata sih? Cukup kok Nanti lausa ya Gak sih nanti ikut penyangan di pesaknya enak Biasa kan kalau di rumah abis makanan langsung tidur Tapi gak gemuk ya? Enggak Keluar biasa loh itu Tapi ada olahraga juga sih Ada olahraga ya Kuku juga tiap hari makan kerjanya Amal kerjanya makan Udangnya ini gede-gede terus kayak fresh banget loh Biasanya kalau udang yang fresh itu Dia kayak gak nempel-nempel di kulitnya Oke guys jadi kita udah selesai makan di Pondok Pelagekan Gimana komennya? Mantap Nice ya? Ya nice Jadi kalian harus cobain sih Datang Apalagi kalau misalnya sekalian kulang ini Itu wajib ya Wajib kesini Tempatnya oke, makanannya oke Kayaknya dimainan jarang sih tempat kayak gini Jarang gak ada sih Ini bener-bener asri sangar-sangar astri Dan jangan lupa follow Instagram dan Youtube channel dari Cici Enjelia Marigold Sama Youtube dan dia punya Instagram sama Enjelia Marigold Di bawah sini Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan share ke teman-teman kalian semua Bye-bye Mau yang ini atau yang ini? Yang itu aja Yang itu aja lah Biar aku makin kurus aja Oke oke Mau level lagi Kira-kira mau tambah lagi? Eh minum Kesel lagi Bisa Bisa Hei Tol lah Kameramen Ini punya saya gak? Iya gak apa-apa minum aja Gak apa-apa kan? Ini punya gue Amin ini full sama asabi Oh Astaga Jadi telurnya ini full sama asabi Sampai jumpa Bisa Tepak Tepak Goto Sentai Tepak Kisah Tepak 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 Taking Tepak 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 Tepak